Enggak usah kewakil, Allah itu punya sifat rohman rohim seperti dalam bacaan bismillah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Rohman rohim, pengasih, penyayang Jadi Allah itu pengasih, penyayang Hambanya itu yang seperti apa dikasih semua, disayangi Enggak pandang bulu, enggak lihat-lihat Misalnya kamu sapa, kamu kayak apa, miskin Kamu itu jelajahnya apa sih, jabatanmu apa sih Enggak, enggak bilang seperti itu Di hadapan Allah semua, hamba itu sama Enggak ada tuh yang namanya akuntansi saya itu, pembukuan saya, pengeluaran Pak, enggak ada Enggak ada loh Yang ada cuma pemasukan aja gitu Ibu-ibu, apa iya ibu-ibu ke pasar, ibu ngomong sama Allah Saya mau ke pasar nih Allah Enggak, jalan-jalan aja Paling top, bismillah Itu bismillah bukan doa, bos Ada Bukan doa itu Nanti abis tos-tosan nih Minta sama Allah Ya Allah saya pengen bukti ini Katanya makan di restoran malahnya Saya gak bayar, bismillah Bismillah Tawakal Tawakal Tuh Allah Bismillah Tawakal Tuh Allah Bismillah 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 Sahabatku, sahabat intip dimana saja berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka Masih di spesial program Gus Intip Yaitu mengintip kejadian yang lagi viral pada kesempatan kali ini Sahabatku, para kaum muslimin, muslimat, rakimukumullah Pada kesempatan kali ini Gus Intip akan memberikan kritik dan juga saran Kepada salah seorang Ustadz yaitu beliau Al-Ustadz Yusuf Mansur Yang pada kesempatan kali ini lagi viral dan banyak sekali kontroversi tentang beliau dalam ceramahnya Seperti video barusan yang Anda saksikan Tentang penyampaian Al-Ustadz Yusuf Mansur tentang bacaan Bismillah Tentu saja semua orang kan berpikir Beliau mengatakan Bismillah katanya itu bukan doa Ini sangat lucu sekali Karena yang menyampaikan beliau adalah seorang Ustadz Seorang Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan pengajian Yang isinya bahwa membaca Bismillah itu katanya bukan doa Seperti yang kita tonton barusan di videonya Bismillah itu bukan doa Dia bilang seperti itu Berarti saya sampai sempat berpikir Sebenarnya Susu Mansur itu tahu enggak sih Bacaan Bismillah itu bahas malah ya Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa sih Fungsinya untuk apa gitu loh Ini secara lucu ya bilang Seorang Yusuf Mansur Seorang Ustadz yang boleh dikata Ya hafid ya apa Quran Pahamlah tentang agama Kebisah-bisahnya mengatakan Bahwa Bismillah itu bukan doa Padahal jelas ya Jelas sekali Bacaan Basmalah Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan penyayang Ini Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan penyayang Itu jelas sekali Kalau menyebut nama Allah itu ya doa Karena kita memohon menyebut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ambamu menyebut namamu Ya Allah Berilah pertolonglah Berilah pertolongan pada ambamu Kaburkanlah doa ambamu Apakah itu bukan doa Ini disini kadang mikir Padahal para alim Para ulama Para kiai-kiai Dan kus-kus Dalam mencapai ceramanya Rata-rata mengatakan Kalau kamu berdoa Awalilah dengan Dengan bacaan Basmalah Ini beda dengan versi beliau Al-Ustaz Yusuf Mansur Yang menyampaikan Bacaan Basmalah bukan doa Ini maaf sekali Buat para alim Para ulama Para kiai Para kus-kus Ya yang di luar sana Yang mungkin menonton Karena kus-kus Bukan berarti kus-kus Disini menceramah Enggak Kus-kus itu siapa Bukan siapa-siapa Bukan ustaz Bukan kiai Bukan ahli agama Cuma disini ada sedikit ilmu Yang pernah saya terima Waktu saya mengaji Saya belajar Dengan para kiai Bahwa kita Dalam berdoa Melakukan sesuatu Alangkah baiknya Diawali dengan Lafal Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Sampai-sampai Saya dijaya oleh guru saya Eh biang Anakku renang Anakku kesayang Guru saya ngomong gitu Amalkanlah Bacaan Basmalah Minimal Kamu baca Satu hari Seratus Satu kali minimal Jadi Selalu kamu baca Kamu amalkan rutin Wah insya Allah Kamu akan dikabulkan oleh Allah Karena kamu selalu menyebut Nama Allah Ini loh Jadi Allah tuh Paling benci Dengan orang Atau Hambanya Yang tidak mau Menyebut Namanya Dan tidak mau Memohon kepadanya Memohonnya malah sama Hal-hal yang lain Mungkin batu Kayu Patung Dan sebagainya Atau meyakin hal-hal yang lain Itu Allah benci sekali Karena Allah Memberikan Manusia hidup Itu tujuan Allah Untuk menyembah Dan memohon kepadanya Termasuk sholat Sholat itu juga termasuk Ihtiar berdoa Yang namanya mujahat Permohonan disitu Kok ya anehnya ya Seorang Yusuf Mansur Bisa Memberikan ceramah Seperti itu Ya mungkin dia sebagai humor Tapi ya jangan terlalu lah Karena ini Ini masalah bacaan ya Bacaan itu jelas sekali Hukumnya jelas Itu doa Atau bukan itu jelas Ibu-ibu Apa iya ibu-ibu ke pasar Ibu ngomong sama Allah Saya mau ke pasar Ya Allah Enggak Jalan-jalan aja Paling top Bismillah Itu Bismillah Bukan doa Bos Adep Bukan doa Ya itulah tadi ya Penyampaian Ustadz Yusuf Mansur Tentang masalah Bacaan Bismillah Dan mohon untuk para netizen, para subscriber yang menonton di channel ini silahkan berkomentar yang baik Tentang penyampian Ustaz Yusupansar yang menyampaikan bahwa Basmalah itu bismillah itu bukan doa Silahkan isi kolom komentarnya supaya nanti para netizen dan teman-teman yang lain itu bisa ngerti, paham gak Mungkin menurut Gozovian beda dengan versi para netizen Yang jelas kalau menurut Gozovian, bacaan Basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu jelas-jelas doa Jadi bagi orang yang gak tau doa macam-macam, doa makan, doa tidur, doa bergerak tau, cukup baca Basmalah itu sudah berdoa Wah insyaallah Allah SWT akan mendengar doa kita dan akan dikabulkan doa kita Oke ya kita lanjut ke ceramah Ustaz Yusupansar berikutnya Mereka yang mencintai sedekah Bohong aja miskin Bohong aja susah Bohong aja hidupnya sulit Apalagi kalau dia punya jurus bukan cuma jurus sedekah Tapi banyak Saya punya ilmu pak Jangan didin Allah SWT dari orang-orang tua dan para guru Ilmu-ilmu yang sederhana gitu Ilmu makan di restoran gak bayar malah dapet duit Bapak mau gak makan di restoran gak bayar tapi dapet duit Ibu mau gak belanja di pasar gak bayar malah dapet duit Sejak saya mengenal Allah Ibu Bapak yang rahmatkan Allah Saya tidak ada Saya dan istri saya Kami dengan izin Allah Tidak ada yang namanya pengeluaran Begitu Mbak Ketua DKM dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ihsan Iya yang kedua ini bener Dulu saya masuknya dari sana ya Iya dari sana masuknya Sejak saya kenal Allah dan Rasulnya Mengenal kitab suci Al-Quranul Garim Gak ada tuh yang namanya akuntansi saya itu Pembukuan saya pengeluaran pak Gak ada Gak ada Yang ada cuma pemasukan aja gitu Gak ada Yang ada cuma pemasukan Kan biasanya kan akuntansi manapun Pemasukan dan pengeluaran Nah di saya emang gak ada Sejak kenal Allah Nanti kita akan bicara tentang sedekah sedikit Tidak ada yang namanya pengeluaran Yang ada adalah pemasukan saja Dengan kolom spesial tambahan Yaitu kolom zakat dan sodakok Zakat, infak dan sodakok Nah ini nih Ini menarik lagi nih Ini penyataan Yusuf Tansur yang berikutnya Tadi tentang masalah bacaan Bismillah ya Yang ini yang berikutnya malah tentang masalah Sedekah sodakok ini Ini menarik sekali Jadi banyak orang-orang yang Menjadi jamaah beliau itu Tertarik sekali dengan Kata-kata beliau Pengajian beliau Ceramah dia Beliau kepada para jamaahnya Mengenai tentang hikmah daripada sedekah Dengan mengalap rezeki Dengan bersedekah Ini yang luar biasa Tapi anehnya nih Anehnya nih Banyak sekali Sahabat-sahabat kita Para jamaah Al-Ausudah Yusuf Mansur Itu yang Merasa tertipu Dengan pengajian beliau Tertipu Banyak bersedekah Karena dengan bersedekah Kadang-kadang berkah Ada yang ngobilnya diberikan Di jodakokan Untuk Membantu Majelis Qur'annya Yang mengalap Qur'an Untuk transportasi Ada yang ada Memberikan Barang-barangnya Yang lain Masuk uang Dan lain-lain Nah Perhiasannya sebagainya Contoh-contoh Ada di media-media yang lain Itu Dan disini beliau Menyampaikan Bahwa beliau Kemana-mana itu Pengeluaran dan pemasukan itu Katanya Gak ada pengeluaran Artinya pemasukan 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 Ini kan aneh ya Hebat bener dia Penyampaiannya gitu Jadi orang hidup Katanya yang penting Ada pemasukan Tidak ada pengeluaran Ini ini aneh Padahal secara rumus matematika Ada yang masuk Juga ada yang keluar Dalam rumus bisnis Yang mana dikatakan Rasulullah Kita berbisnis Kadang untung Ada rugi Pasti ada pengeluaran Ada pendapatan Ada pemasukan Dan usahakan Dalam berbisnis itu Kita pengeluaran Dan pendapatan Lebih besar pendapatan Ini yang bener Tapi beliau Menyampaikan beda Ini loh Ini kadang kita Berpikir gimana Seorang ustad ini Seperti ini Saya tidak menjelaskan Beliau tidak Saya tetap hormat Sebagai ustad Saya hormat Keustadannya Hormat sekali Karena beliau bisa Cerama Bisa memberikan Hal-hal yang baik Yang positif Pada Upatumat Islam Khususnya Para jamaah Al-Ustaz Yusuf Mansur Jadi Yang saya Sampaikan ini adalah Oknumnya Yang menyampaikan Seperti itu Sesuai yang saya dengar Saya lihat Itu seperti itu Jadi kalau Menurut Gosofian Ini menurut Gosofian Tidak sampaikan Menurut Gosofian Sebaiknya Kalau yang modal Seperti itu Jangan ditiru Kalau kita mau beramal Ya ikhlas sajalah Ikhlas karena Allah Bukan karena hal-hal lain Tidak usah berpikir Saya Sudakoh Sekian 100 juta Nanti akan kembali 100 juta Atau 1 juta Kembali 10 juta Balik ke kita Itu gak usah seperti itu Kita minah Allah aja lah Kita serahkan Kita punya Pengen bersedekah Kita sedekahkan aja Ikhlas dah Gak usah berpikir Insya Allah lah Allah tuh pasti akan Memberikan rezekinya Akan mengabulkan Doa-doanya Pada kita Itu Pasti Itu sudah Yang berdoa Tidak baik aja Dikabulkan Apalagi yang berdoa Yang baik Itu Coba Bayangkan Apa Para netizen Para sahabat semua Juga gak pernah berpikir Seorang penculis Seorang perampok Itu juga berdoa Aneh kan Saya pernah bertemu Dengan salah satu Preman Atau perampok Kita tanyain Mas kamu agamanya apa Masa Islam Kamu sudah di preman Saya pernah berpikir Dan pernah ngaji Katanya Selagi kita itu masih Hemba Allah Dan mau memohon Doa sama Allah Pada dikabulkan Saya juga berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kabulkanlah doa saya Saya mau mencuri Di rumah itu Itu Nah Walhasil Saya sampai di rumah Kayak itu Saya masuk rumahnya Saya dongkel pintunya Saya bisa masuk Karena saya percaya Dengan doa saya Saya ambil TV Saya ambil duit Perhiasan dan sebagainya Walhasil Berhasil Saya bukul Itu karena apa Karena berkat doa saya Kepada Allah Saya saja yang orang Orang katakanlah Orang yang tidak baik Berdoanya tidak baik Itu tidak merugikan saja Itu dikabulkan Gus Iya ya Iya Gus Nah itu Itu ya doanya orang preman Dikabulkan Apalagi doa yang Orang baik Orang muslim Gitu loh Tapi ini jangan dicontoh ya Sabatku ya Contoh tadi preman Jangan dicontoh ya Jadi jangan Kamu mau mencuri Terus pakai doa Bismillahirrahim Kalau saya mau mencuri Jela-jela mencuri itu Dilarang loh Gak boleh Karena merugikan orang lain Gitu loh Ini untuk contoh saja Doa yang orang Enggak benar Enggak baik Aja diri itu Apalagi Doanya orang baik Karena Allah itu Maha berkendah Gitu loh Ibu mau belanja di mana Di pasar mana Pasar modern Pasar tradisional Atau belanja online Mau makan di mana Bapak Ibu Mau makan di restoran Di warung-warung Di tukang-tukang Yang gerobak Mau beli makanan Pikulan Pengen gak bayar Enggak Minta aja Dipikir ini hal sederhana Enggak loh Enggak semua orang Bisa minta Tidak semua doa Itu akan diterima Dan dikabulkan oleh Allah Nah ini Jadi seolah-olah Beliau Al-Ushatul Jumatul Merasa Dia orang yang Paling suci Orang yang Paling dekat dengan Allah Segala doa-doanya Pasti akan dikabulkan Jadi tidak semua orang Diterima doanya Itu Padahal Kalau pernah berfirman Yang mana Siapapun Hambaku Yang mau berdoa Dan memohon Kepadaku Pasti akan Aku kabulkan Pasti akan dikabulkan Entah waktunya Kapan Ini Raja Allah Jadi siapapun berdoa Silahkan berdoa saja Enggak usah berpikir Diterima Danda Yakin saja Kuncinya yakin Karena orang Islam Diwajibkan iman 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 yakin Bahwa doanya Pasti akan dikabulkan Jadi enggak usah Pikir-pikir Seperti yang disampaikan Al-Ushatul Masur Ya Jadi beliau Menyampaikan Kalau doanya Itu orang-orang tertentu Yang dikabulkan Enggak usah terfakir Allah itu punya sifat Rahman Rahim Seperti dalam bacaan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Rahman Rahim Pengasih Penyayang Jadi Allah itu Pengasih Penyayang Hambanya itu yang Seperti apa Dikasih semua Disayangi Enggak pandang bulu Enggak lihat-lihat Misalnya kamu sapa Kamu kayak Miskin Kamu itu Jelajahnya Apa sih Jabatanmu apa sih Enggak Enggak bilang seperti itu Di hadapan Allah semua Hamba itu sama Cuma orang itu Iman apa enggak Orang itu Mau beribadah apa enggak Mau beramal apa enggak Itu aja yang dilihat Itu aja repot Mikir-mikir Jadi enggak usah panjang lebar Islam itu agama yang mudah kok Enggak bisa dipersulit Enggak bisa dibuatkan suatu perkara Kamu enggak bisa diterima Kamu enggak bisa Berdoa tanpa aku Enggak Enggak Ajaran Rasulullah S.A.W. mengajarkan Bahwa kita senantiasa Harus selalu berdoa Kepada Allah S.A.W. Ini Gusyokan Menyampaikan Dalam kontek Ajaran Islam Dan kemungkinan Menurut ajaran-ajaran Agama yang lain Yang ini kita Lari ke kontek Yang lain Bukan ke Islam Berarti ke semeluruh Karena Gusyokan Tinggal di Indonesia Yang mana Indonesia ini Banyak suku Bangsa Ras Juga agama Yang berbeda-beda Bahwa menurut agama Lain pun Ya Menurut percayaan mereka Yang beragama Hindu Beragama Buddha Beragama Kristen Sebagainya Mereka meyakini Doanya itu Pasti akan Dikabulkan oleh Tuhan Pasti seperti itu Enggak ada orang berdoa kok Ya Allah Tolong doa saya Tidak dikabulkan Enggak ada Pasti mintanya Minta dikabulkan Enggak mungkin Enggak itu seperti itu Ya sahabatku Jadi Kalau kita berpikir Berdoa supaya Tidak dikabulkan Buat apa kita berdoa Ya enggak Cukup kita Sebagai umat muslim Kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Rasulullah Kita berdoa yang simple Yang mudah Yaitu Bacaan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Jadi kalau Seorang Ustaz Yusuf Mansur Mencampaikan Bahwa bacaan Basmalah itu sendiri Bukan doa Itu menurut saya Itu menurut saya Ngomong loh Enggak pakai dalin Apalah Pokoknya Menurut saya itu Enggak benar Enggak pas Jadi Yusuf Mansur Perlu ngaji lagi lah Itu aja Menurut saya gitu Ini maaf ya Pak Yang saya sampaikan Seperti ini Hati nurani saya Yang berpikir Jadi saya Bisa memaklumi Semoga Ustaz Yusuf Mansur Bisa minta maaf Pada publik Menyatakan Kesalahannya Atau mungkin Hilah dalam penyampaiannya Supaya hanya Selakan Karena Yang menonton Di channel ini Itu Enggak Enggak cuma Orang-orang biasa Para alim Para ulama Para khabay Para bus Itu kemungkinan Menonton Di channel ini Seperti ini Jadi Saya mohon dengan sangat Untuk mengklarifikasi Supaya tidak Terjadi hal-hal Yang tidak Dibinkan Seperti itu Dan Pesan saya Buat para Jamaahku Para netizen Para subscriber Dan juga Para Femrengus Yang selalu setia Menonton di channel GUSITIP Di Suka CKTIP Silakan Anda berpikir Yang positif Kemudian Berikan komentar Yang terbaik Supaya Para pemirsa Yang lainnya Itu bisa Berpikir yang positif Dengan hal-hal Seperti itu Jangan ikut-ikutan Lakukan hal-hal Yang sama Seperti ini Karena efek sampingnya Efek sampingnya Orang akan meriukan Idolanya Dan ini justru Akan Berperkara panjang Karena Urusannya Bukan hanya Sesama umat Tapi ada urusannya Dengan Allah Sampai Cinta Berarti tidak Cuma hubungi Nanas Yang hubungi Manusia Manusia Bisa hubungi Dengan Sampai Cinta Ini yang lebih berbahaya Oke Kiranya Cukup sampai disitu Yang bisa GUSITIP Saya sampaikan Kepada para Nitizen Para jamaah Para Sahabat Kus semua Dan juga Kepada Para alim Para ulama Dan juga Para gayaigus Yang menonton Di channel GUSITIP ini Maaf ya Sekali lagi GUSITIP Minta maaf Bukan berarti GUSITIP Menggurui Atau memberikan Misalnya Pejangan Atau Arahan Yang lebih baik Karena GUSITIP Ini masih Banyak sekali Kekurangan Yang masih perlu GUSITIP Timba ilmu Untuk memperdalam Keagamaan Untuk menambah Keyakinan Keimanan Dan ketakwaan Semoga Allah Memberikan tambahan Keimanan kepada saya Dan ketakwaan saya Disitu Dan semoga Para sahabat semuanya Setelah menonton ini Bisa mengambil hikmahnya Ambil yang terbaik Tinggalkan yang tidak baik Dan semoga Allah Memaafkan dosa Dosa kita semua Baik itu yang disengaja Maupun tidak Dan saya pribadi Sekali lagi Mohon maaf Atas segala Kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati para Pemirsa semuanya Yang mungkin saya sengaja Atau mungkin saya Tidak sengaja Karena saya manusia biasa Yang banyak sekali Salah dan dosa-dosanya Dan yang benar Hanya Allah Subhanallah Oleh karena itu Sekali lagi Mohon dibahafkan Hari saya cukup jika Wabila ita wakitaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh